Sekali ya Kita petikin semuanya aja Tapi Mbok Kicono gak bawa Itu ya Halo assalamualaikum Selamat datang di channel Sampai Mbok Kicono Halo apa kabar sobat online Maaf ya kalau suaranya gak kebeneran Karena sedang hujan Sekarang itu di Taiwan Dikasih buyur hujan sama angin topannya Bagai topan Tapi Mbok Kicono Alhamdulillah sekali ini sobat online Nemu jamur lagi Oke sobat online Mbok Kicono Lihatkan ya seperti apa jamurnya Alhamdulillah ya sobat online Sekarang Mbok Kicono nemu jamur lagi Ini tadi ketumpril ini sobat online Kecowas Ini Mbok Kicono nemu jamur raja lagi Padahal Tuh lagi hujan banjir Hujan gede Tapi sekarang posisinya Udah pindah ya sobat online Biasanya Mbok Kicono panen jamur itu Di atas itu ya Sekarang Nih Posisi jamurnya sudah turun Di sini sobat online Tuh Jadi gak di satu tempat aja ya Alhamdulillah Dia sudah berpindah-pindah tempat Mudah-mudahan Next time Mbok Kicono Dapat lebih banyak lagi ya Tuh Semangnya bukan main Oke sobat online Langsung kita panen aja ya Hujan terus Hujan Alhamdulillah ya sobat online Bisa panen ini jamur ya Katusin dulu Walaupun dikuyur hujan Tapi tidak apa-apa ya Alhamdulillah Masyukurilah Mbok Kicono gak bawa ini ya Gak bawa besok Nih Bagus banget sobat online Di gigit sama ulet ya Mantep Kita deketin ya Nah ini sobat online Mantep sekali ya Kita petikin semuanya aja Tapi Mbok Kicono gak bawa Itu ya Gak bawa pisau Biarkan saja Gak usah pake besok Mantep sekali ini Wow Cato Ini hati-hati Ini rumputnya bisa beler Beleri apa ya Terkena tangan Tajem ya Ini rumput ya Cabut dulu Soalnya Tajem banget ini Aduh Alhamdulillah Camurnya ini selalu tumbuh Bisa makan enak Gak usah beli nih Kebetulan Mbok Kicono juga Sedang kehabisan Setok sayuran ya Terus dikasih jamur Sama Pemilik alam Sungguh sangat Berterima kasih Jamurnya Semok kayak Mbok Kicono Mantep Ini Tuh Ada batunya ya Batunya disinggirkan Nanti biar suatu saat Ini jamur tumbuh lagi Hai jamur Aku tidak menyakitimu ya Kamu boleh tumbuh lagi Dengan sesuka hatimu Tumbuhlah dengan subur Dan sehat Nanti kalau udah gede Aku pasti akan memanenmu Terima kasih jamur Oke Mbok Kicono dapat segini Sobat online Tuh Walaupun panennya rempung ya Karena hujan Kita cari lagi ya Siapa tahu ada Tuh Tuh Biasanya itu Mbok Kicono panennya disitu Tuh Karena ya disitu ada air Ini jebol Tuh Biasanya akan sambur Mbok Kicono Itu disini Eh sekarang udah Pindah ke bawah pohon itu Tapi panennya itu Sambil hujan-hujan Cuci tangan dulu Ini air dari Pegunungan asli ya Sobat online Ini para warga sekitar Yang di bawah Kaki gunung itu Memangfaatkan air ini Jadi ini air bersih Nah Ini namanya Air pembuangan Ini air yang dibuang Begitu saja Untuk mengetahui Kira-kira Kalau Apa Biasanya orang Dibilang Kalau disini masih Pembuangan disini Masih mengalir Berarti nanti Kalau ada yang Enggak ada air Berarti bukan yang disini Mungkin di bawahnya lagi Jadi Untuk mengetahui Pralonnya putusnya Dimana itu Dengan cara seperti ini Sobat online Tuh Conoknya banjir Banjir sekali Mungkin Conok Gak bisa turun ke bawah Karena banjir Sudah Kita Naik ya Sambil cari lagi Alhamdulillah Merapet ya Kita lihat Yang disebelah sana Kira-kira Tumbuh Enggak Gak nyangka loh Gak nyangka banget Kalau akan tumbuh disitu Kita lihat disini Apa nih Disini Wah Sobat online Disini Juga akan ada Tumbuh-tumbuh jamur Ini sobat online Ini jamurnya Juga bisa dimakan Ini ya Tuh Tuh Nah Tapi ini mungkin Besok aja ya Ini sekarang Masih terlalu kecil Ini sobat online Tuh Ini sekarang Untuk sekarang Jangan dipanen dulu deh Panennya besok aja Nah Tuh Sobat online Banyak Atau maaf Tuh kan Ini masih Masih kecil ya Mungkin besok ini Sudah mekar deh Bagus Alhamdulillah Oke Lihat ke bawah-bawah lagi Gak iya Sobat online Karena licin sekali Ini cukup licin banget Kalau turun gunung Jadi udah Kita ke Cari yang lain aja Oke Mantap sekali Mantap sekali Besok kita panen jamur lagi Oke Saat ini kita pulang Pindah tempat dulu ya Nah Oke sobat online Ini hasil panen Mbok Kijono Dapet lumayan banyak ya Walaupun hujan lebat Hujan badai Mbok Kijono Tetap Semangat Buat panen jamur Kesukaan Mbok Kijono Tuh Bibirnya udah pink Terus Payungnya juga Warnanya pink Oke Karena Mbok Kijono Mau lanjut ke atas Mau beberes Ini jamurnya Mau Mbok Kijono Simpen aja ya Gak usah dimasak hari ini Karena kalau hari ini tuh Mbok Kijono Mau bikin menu yang lain Sempat online Sebelum Mbok Kijono Ke atas Mbok Kijono Lihat jamur liar lagi Tapi kira-kira itu Jamur apa Yang sobat online Bisa dimakan atau tidak Oke sobat online Langsung kita review aja ya Tuh Sobat online Di perjalanan Mbok Kijono Ke atas Mbok Kijono Itu namun jamur ini ya Tapi kelihatannya Jamur yang satu ini Itu Tidak bisa dimakan ya Tidak bisa dikonsumsi Atau bisa Sobat online Coba Komen Kira-kira bisa dimakan Atau tidak Tuh Tapi kelihatannya Tidak bisa ya Karena ujian terus ya Jadi lembab banget Tuh Kan Banyak banget jamurnya Sobat online Karena saking lembabnya Tempat sini ya Jadi banyak banget jamurnya Coba jalan lagi sedikit Kesini Siapa tahu ada lagi Tapi banyak banget nyamuknya ya Jadi Mbok Kijono Tidak usah maju lah Karena tidak pakai obat nyamuk Oke Mbok Kijono naik aja Sobat online Sebelum Mbok Kijono Mbok Kijono naik ke atas Terus mumpung hujannya sudah reda Mbok Kijono mau petik Sawo Manila dulu ya Sobat online Daripada nanti sambil hujan lagi Soalnya Hujannya itu datang dan pergi Namanya juga badai Seperti itulah Sobat online Ini Mbok Kijono mau langsung petik aja Karena Mbok Kijono itu pendek Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Mbok Kijono Sampai jumpa di sini oke kehujanan ini Bukicono dapet satu ini sampai doyong seperti ini nanti kalau ketahuan kakek bisa diomel seperti lain ketik dua cantik banget ya ini namanya sawo manila rasanya itu manis banget kehujanan rasanya manis-manis luar biasa udah dapet jamur ini dapet jamur dapet sawo sawonya langsung kita makan aja yang suka terlihat ya ini gak usah dicuci masih bersih kok bismillahirrohmanirrohim ini sawonya itu super super manis aduh ini taruh dulu keranjarnya mumpung hujannya belum turun ya kita makan disini aja sawonya kehujanan gak apa-apa sawo manila bismillahirrohmanirrohim aduh gak apa-apa gak apa-apa aduh tapi aku ambil lagi bener-bener juicy super manis bentuk buahnya seperti ini dagingnya sangat lembut enak sekali manis bucinya gede kayak kecewa udah pukul 5 berat di atas pohon masih banyak ya sobat online ya tapi belum terlalu matang jadi ini sudah lah masih gak ya masih ada sisa masih ada sisa berapa nanti buat nenek aja ya besok ya sekarang mumpung hujannya udah makan banyak banget ini buahnya sisa manisnya takut nanti kena diabetes ya gak tau ini kenapa mungkin karena ini buah super organik gak ada pupuk gak ada semprotan gak ada apa-apa ya jadi rasanya itu bener-bener manis banget ini mungkin jalan pernah beli ya pernah beli di pasar tapi rasanya itu gak begitu enak tapi kalau yang di pohon langsung ini rasanya bener-bener luar biasa mantep banget sobat online oke langsung kita naik aja ya sobat online ya karena udah jam 5 oke sobat online Boki Jono udah sampai atas ini payungnya itu jamurnya udah habis cuman tinggal sisa satu aja ini ya sobat online ya kasihan sekali Boki Jono gak kebahagiaan gak apa-apa terus hujannya itu loh sudah turun lagi itu semuanya udah diikat-ikat ya nanti Boki Jono review deh nah itu sobat online hujannya turun terus tiada henti terus itu payung-payung semuanya diiketin disitu biasanya ada mini club mini clubnya juga semuanya dikulung disini ya tuh diikat seperti itu payungan dulu terus itu semuanya diikat ya biasanya meja korsi semuanya ditumpuk-tumpuk diikat tangkut nantinya kawur ya tuh nih hari ini juga gak ada tamu soalnya badai jadi tidak boleh ada tamu sebentar sebentar ini jeruknya ya jeruk baliknya sisa-sisa yang waktu itu kita panen masih ada ya tapi udah tuh disini sekarang mataharinya udah mulai apa matahari awannya udah mulai terang ya gak gelap banget gak dia tadi pagi terus awannya itu sekarang udah mulai dingin sepatan lain mungkin karena hujan angin ya jadi dingin sekali tuh kan hujannya itu gak tau gak mau berhenti kasian itu burung hujannya mulai lebat lagi sebentar lagi anginnya dateng oke nah oke sobatan lain karena hujannya sudah mulai lebat lagi dan anginnya juga udah mulai kenceng banget jadi mungkin akhir videonya cukup sampai disini buat sobatan lain terima kasih yang udah menyaksikan video Mbok Gichono jangan lupa buat like komen and share kirim kritik saran dan masukannya next kira-kira Mbok Gichono bikin video apa lagi ya oke bye-bye see you next video uh buat sobatan lain yang berada di Taiwan hati-hati ya karena badai selama beberapa hari itu akan ada badai terus terus dan menerus jadi kalau mau keluar-keluar harus waspada selalu waspada dan selalu jaga kesehatan oke bye-bye